Politik identitas masih akan dipraktekan sebagai senjata dalam pemilihan Presiden 2024. Semua politikus maupun pasangan Capres dan Jawa Pres yang akan bertarung dipastikan sudah menyiapkan segala strategi, termasuk politik identitas untuk memenangkan pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan oleh pakar politik dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Wawan Mas Udi, saat berbicara dalam diskusi publik di kampus terpadu UII Yogyakarta pada Kamis 11 Mei 2023 yang mengusung tema apakah politik identitas masih relevan dalam kampanye pemilu 2024 di media sosial. Dekan visible UGM tersebut beralasan konteks politik elektoral di Indonesia kerap menggunakan pola single maturity di mana siapapun yang akan memenangkan 50% plus 1 akan memiliki legitimasi menjadi pemimpin politik. Dalam situasi politik yang semakin panas, penggunaan politik identitas di Indonesia dirasa semakin kritis digunakan karena selisih satu suara pun akan menjadi penentu kemenangan. Prategi program ini akan cukup memberikan penyakitan politik atau tidak. Begitu tidak cukup memberikan penyakitan politik, mereka pasti akan menyasar seluruh masa tertentu yang memang akan sangat teriakinkan jika politik identitas ini akan menjadi sepulitan. Dalam kesempatan yang sama, pakar informatika Ismail Fahmi menyebut, politik identitas masih relevan jika digunakan untuk menyerang lawan politik dan tidak akan laku jika dipakai untuk mempromosikan calonnya sendiri. Kalau misalnya untuk mempromosikan calonnya sendiri yang menggunakan politik identitas, kayaknya makin tidak laku, saya sepakat. Misalnya nih, calon saya, saya perjuangkan, kalau kita mau perjuangkan kompo ini, kompo itu, dan selanjutnya, jadi ini kompo sempit, ya jadinya. Tetapi kalau itu digunakan kompo-nya langsung bisa. Nah, calon ini kan dibukung kompo tertentu. Nah, otomatis persepsi politik identitas yang digagir dikuk akan di calon tadi. Jadi, itu masih digunakan dalam konteks untuk menyerang lawan. Ismail menambahkan bahwa saat ini publik sedang berada di tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu. Publik akan bisa mengingatkan politisi atau partai, jika penggunaan politik identitas yang dilakukan berlebihan dan tidak bertanggung jawab, justru akan menjadi bumerang bagi yang bersangkutan. Terima kasih telah menonton!